selamat menikmati nah sekarang saya akan memperlihatkan bodi daya ternak lebah yang akan menghasilkan madu nah ini perjalanannya dari depan ke tempat bodi daya ternak madunya ayo gaskin kita ke ke tempat bodi daya ternak ini keadaan kalau sedang sore hari selamat menikmati ini keadaan sapi sekarang pada sehat yang di ini sama santri santri-santri nya mang santri siapa namanya jaki dari mana dari jawa timur jawa timur khusus disini kan jaki alhamdulillah sehat-sehat ya sapinya sekarang alhamdulillah ya lanjut kan ini yang ditanggung jawabinnya Lujen ya mang Lujen ya alhamdulillah mang Lujen alhamdulillah ketemu ya mang Lujen masya Allah rajin sekali mang Lujen lagi beres-beres mang Lujen gimana sehat alhamdulillah gimana keadaan sapi alhamdulillah baik sekarang total sapi ada berapa 20 sama kayak awal katanya ada mbe ada dulu disana mbe sekarang lagi makan ya sapinya yaudah yaudah latunya Asep ke sana dulu siap siap mang Lujen rajin pisang hebat jadi gitu sahabat keadaan sapi sekarang tinggal kesini nah ini kalau disana itu udah di tempatnya bodidaya ternak lebah nah itu ada peternaknya ayo kita samperin nah ini dia salah satu peternak madu lebah abah ini akan assalamualaikum 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 aduh akang yang bertanggung jawab kang disini sebagian besar sebagian besar ya alhamdulillah bertanggung jawab dikarenakan sebagai pemeliharaan pemeliharaan lebah di sini ada berapa kandang lebah totalnya 50 50 tapi sisanya gisaran 39 dikarenakan ini masih belum stabil masih masa-masa karantina gitu masa-masa karantina dikarenakan perjalanan yang lumayan jauh lumayan jauh dari mana ini lebahnya kalau saya dari bandung kalau bawa bibit saya dari tasik oh dari tasik akang siapa namanya lupa nanya nama ini akang yayat dari dari bandung alhamdulillah bisa di sini ini awal awal pertamanya harus kayak gimana dulu ini kalau lebah ini ya kalau misalkan kita punya modal kita bisa beli bibit kalau misalkan kita belum punya modal yang penting kita ada kemauan aja kalau kita bikin kotak ya seperti kotak yang seperti ini dulu ya kita simpan-simpan di hutan apa di kebun seolah-olah itu kotak jebakan kotak jebakan ya di lain waktu itu bukan kemungkinan itu pasti ada karena ini juga hasil kotak jebakan semua ini oh ini murni ini ya murni ini bukan apa tuh bukan seperti yang bisa dibudidayakan karena kan emang budidaya betulnya hanya sekedar berusaha gitu ya budidaya budidaya alam budidaya alam ini rencana ini kan baru nih kalau panennya berapa bulan sekali kalau yang kayak gini biasanya kalau misalkan dari awal kalau misalkan di musim subur mungkin ada yang dua bulan kita bisa panen mungkin ada yang tiga bulan mungkin juga ada yang lebih oh ada yang lebih ya dikarenakan kan itu bibit tidak sama maupun bibit ataupun makan juga itu harus apa tuh ya harus seimbang seimbang ini perkiraan panennya kapan perkiraan awal musim hujan panen sebagiannya kalau misalnya semuanya saya gak bisa jamin oh jadi semua ini ini ya apa hasil dari si akang 50 ini ya iya 50 masya Allah oh ini ini yang barusan kabur ratunya kemudian dapat lagi dari pohon mangga yaudah saya ambil lagi masukkan lagi ke potak yang kayak gini ada ratunya iya jadi pada dan tetep itu karena ada ratunya karena ada ratunya karena yang bertelur itu yang beranak ratu oh ratu ratu kalau ratunya mati berarti ya gak berkembang gak berkembang berarti oh ini di kotak ini ratunya iya harus dijaga baik-baik ya ratunya misalnya yaudah yaudah saya mau lihat-lihat ke sana dulu saya turun kan ya oh itu Nah ini adalah lebah sarang lebah yang akan menghasilkan madu banyak banyak banget Wah banyak sekali Tuh gitu para sahabat Jadi yang dijual oleh abah itu adalah madu asli Hasil bodi daya Hasil dari bodi daya ternak Real parepokan anti galau Jadi kalau yang mau beli Kalau yang mau beli Itu tersedia di Di Tokped ada Tokopedia ada di Shopee Ada di TikTok shop juga ada Nanti di deskripsi Kita lampirkan Semuanya Karena Bunganya belum ada Kita kasih serbuk Buat pakan Lebahnya Banyak Ada 50 Luas tanah Ini 5 hektar Sahabat Nah Kasihkan Ya Mungkin cukup sekian informasi Dari padepokan anti galau Jangan lupa Gabung Di Youtube Premium Padepokan anti galau Disitu Banyak Video Dan informasi Informasi Penting Dari Yang untuk Kepadepokan anti galau Ya Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh